Pak An, bahaya banget itu. Pas masukin nanti biasanya hilap tuh. Oh iya, saya mulai aja bang eh. Udah nyala itu kayaknya recording? Iya, baru nyalain aja bang. Oh, barusan ya? Oke, oke. Iya, baru-baru. Siapa? Terus, usen bisa denger suara ini nggak ya? Suara apa? Lagunya. Enggak sih bang. Sekarang? Ah iya, bisa. Bagus daripada kualitasnya. Bagus-bagus. Bagus, ini sistem dingin ya. Oke, oke. Oke. Kurang gede nggak? Ini sih pas lagi... Kau unset ngomong suaranya kayak kencangan gitu loh. Kok nanti bakal dimatin kok? Oh, suara-suara ku? Bukan suara background music ini. Oh, background music ini. Jadi, nanti langsung pas sudah mulai, Andri langsung bisa langsung share screen aja, nanti ini langsung hilang semua. Iya, oke, oke. Ini nanti mati komen pas gue ngomong, nggak ada lagu kok. Aman ya? Aman, aman. Oke, good luck. Selamat menikmati. 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 Saat ini saya menjabat sebagai President of Indonesian FIB yang member group, sekaligus sebagai board member dari International FIB yang member group, dan juga member of Action Group 8 yang terlibat di dalam revisi model COD 2020. Nanti juga akan saya jelaskan sedikit mengenai produk dari FIB sendiri. Sebelumnya saya akan mencoba menjelaskan secara singkat mengenai apa itu FIB dan apa itu yang member group. Jadi FIB sendiri itu merupakan organisasi yang dibentuk tahun 1998 sebagai merger dari Euro International Committee for Concrete, atau yang kita sebut CEB, dan juga International Federation for Pre-Stressing, atau DFIB. FIB sendiri sekarang memiliki 45 anggota negara yang merupakan statutory members, yang mewakili setiap benua yang ada. Dan kita bisa lihat di sini bahwa Indonesia juga menjadi salah satu member dari FIB. Jadi FIB ini sendiri memiliki beberapa produk. Yang pertama adalah model COD. Model COD ini mungkin bisa dibilang setara dengan SEI 318, yang berisi tentang peraturan desain tentang concrete structures, lalu juga FIB juga menerbitkan berbagai FIB technical bulletins yang berisi mengenai set of the art research untuk setiap topik tertentu. Jadi kita memiliki satu bulletin untuk satu topik tertentu. Dan yang terakhir kita juga memiliki structural concrete journal, di mana para peneliti bisa menerbitkan penelitiannya di dalam jurnal ini. Lalu FIB yang member group itu apa ya? Jadi yang member group itu merupakan bagian dari FIB yang mewadahi anggota-anggota mudanya. Jadi kita terdiri dari young professionals, baik itu engineers, researchers, lecturers, atau siapapun yang tertarik dengan concrete construction dan juga concrete industry. FIB sendiri memberikan sebuah wadah yang harapannya adalah bisa menjadikan tempat buat para young professional tersebut untuk menjalin sejaring network dan juga melakukan pertukaran ilmu dan juga interest. Dan kita merupakan bagian dari Indonesian FIB National Group. Sedikit mengenai, kilas balik mengenai event-event yang sudah kami lakukan sejak organisasi ini as the bliss. Yang pertama adalah gathering dan workshop yang kami adakan pada tanggal 16 November 2019. Pada workshop ini, topik yang kami angkat adalah disruption in concrete technology, di mana kami mengundang dua keynote lectures. Keynote lecture yang pertama merupakan secretary general dari FIB International, dari Switzerland, yang membawakan topik mengenai apa itu FIB dan juga mengenai revisi dari peraturan model code yang terbaru, yaitu model code 2020. Keynote lecture yang kedua, kami waktu itu mengundang Profesor Iswandi Imran, Guru Besar Institut Teknologi Bandung, untuk membagikan update terkait dengan revisi dari Indonesian Concrete Design Code, SNE 2847 2019. Lalu kami juga membawakan beberapa sesi presentasi. Yang pertama dari research, ada dua dari research terkait dengan concrete mechanics, dan yang satu lagi dari concrete materials. Waktu itu kami mengundang dua PhD yang kebetulan baru menyelesaikan studinya, sehingga risetnya itu masih hangat, bisa dibilang. Lalu kami juga mengundang pembicara dari MRT Jakarta untuk memberikan presentasi terkait MRT Jakarta Project, dan yang terakhir mengenai implementation of near future technology. Ada tiga topik saat itu yang kami bawa, yaitu 3D concrete printing, lalu building information modeling, dan juga structural health monitoring. Lalu dari gathering pertama ini, kami mencoba membuat suatu report yang kita gunakan untuk mendisiminasi ilmu yang kami dapatkan. Dan ini bisa didapatkan secara free access, mungkin Bapak-Ibu nanti yang tertarik bisa juga menghubungi kami untuk mendapatkannya, terdiri dari program, profile pembicara, abstrak, dan juga yang paling menarik tentunya adalah summary atau ringkasan dari sesi tanya-jawab dengan para narasumber. Sehingga mungkin orang-orang atau peserta yang belum dapat kesempatan untuk hadir juga bisa ikut belajar. Maaf sebelumnya. Ya maaf ada gangguan teknik sedikit. Lalu saya lanjutkan saja. Untuk kita juga mengadakan beberapa webinar seris, yang pertama itu topiknya adalah experiencing working overseas as structural engineer. Jadi waktu itu kami mengundang dua pembicara, yaitu young professionals, Indonesian young professionals yang berkarir di Amerika, ada dari Texas dan juga dari Los Angeles, yang membagikan mengenai pengalaman mereka terkait dengan different design practice antara Indonesia dengan US. Dan dihadiri sekitar 70 hingga 80 peserta. kemudian berdasarkan kesuksesan dari webinar seris pertama ini, kami mengadakan webinar seris yang kedua. Pada saat itu kami mengundang Bapak Tri Suryadi dari PT Fresenet Total Technology, yang membagikan ekspertis dan pengalaman beliau terkait dengan passive control system. Beliau juga sharing terkait dengan aplikasi dari passive control system ini untuk struktur-struktur jembatan yang ada di Indonesia. Dan webinar seris kedua ini dihadiri sekitar 50 hingga 60 partisipan. Selanjutnya, seris tiga yang baru saja diadakan dua minggu lalu, kami membawakan topik terkait dengan struktur jembatan. Jadi ada dua topik, waktu itu state of the art research in concrete bridges, yang pertama terkait dengan seismic fragility assessment untuk jembatan-jembatan di Indonesia, dan yang kedua lebih fokus terhadap structural health monitoring dari jembatan itu tersendiri. Dan saat itu kami mendapatkan peserta sekitar 130 hingga 140 peserta. Kemudian, our future events termasuk yang akan kami adakan pada malam hari ini, yaitu webinar seris empat, nanti akan saya bahas secara lebih detail mengenai pembicaranya juga. Topik yang kita bawa adalah state of the art research in seismic assessment of reinforced concrete buildings. Dan pada malam hari ini juga kita berkolaborasi dengan Atma Jaya, Yogyakarta. Ada pembicaraan yang pertama adalah Bapak Ariel Asuselo, yang merupakan PhD kandidat dari Universitas Texas San Antonio, dan juga Bapak Fendi Setiawan, yang merupakan structural designer at Rutherford & Schickney. Kemudian, untuk seris lima, supaya lebih interaktif, saat itu kami mencoba membagikan kuisioner yang sudah diisi oleh para peserta. Dan, maaf ada sedikit gangguan lagi. Oke, kami lanjutkan sedikit lagi. Jadi, waktu itu kami memberikan tiga topik pilihan yang terkait dengan performance-based seismic design of tall buildings, selalu ada yang terkait dengan design and monitoring of underground tunnel construction, dan juga design and construction of docs. Dan, kita bisa lihat bahwa dari hasil voting ini, pemilihannya sangat dekat. Jadi, kami mungkin akan mencoba mengakomodasi ketiga topik ini, kalau bisa, secara berturut-turut pada webinar seri berikutnya, namun masih dalam pertimbangan. Lalu, selanjutnya, mengapa Anda perlu join FIB yang member group? Group yang pertama adalah bagi Anda yang profesional bisa berkesempatan untuk network dan juga brainstorm dengan yang profesional lainnya, kemudian juga bisa mengupdate diri Anda dengan set of their knowledge in application and civil engineering, seperti yang kita adakan, kita lakukan pada malam hari, dan yang terakhir adalah get a free access to a limited number of FIB journals. Lalu, singkat saja bagaimana cara pendaftarannya, Anda bisa mungkin screenshot halaman ini, tinggal kirimkan CV Anda ke ymgcpil.gmail.com, lalu kirimkan konfirmasi WhatsApp ke nomor berikut, dan juga kami akan memasukkan Anda ke dalam grup kami, sehingga Anda bisa mendapatkan update terkait acara-acara kami selanjutnya, dan ini 100% free for registration. Oke, selanjutnya, sedikit ground rules untuk webinar seri ini. Saya sudah melihat ada beberapa kendala pada malam hari ini, kami mohon untuk para peserta, tolong jangan melakukan screen share, karena itu akan menginterupsi screen sharing dari pembicara. Jadi, kami mohon kerjasamanya dari para peserta. Yang pertama, tolong sekali matikan video dan juga mute microphone Anda during seluruh session ini ya. Tolong jangan nyalakan sama sekali. Bahkan untuk Q&A, akan saya pandu sebagai moderator, dan pertanyaan nanti akan diajukan lewat kolom chat. Yang kedua, konten dari presentasi yang akan dibawakan, oleh narasumber pada malam hari ini, itu copyrighted materials, jadi peserta diharapkan tidak menggunakannya atau screenshot atau apapun tanpa seizin dari pemilik. Kemudian, seluruh sesi akan direcord dan di livestream melalui YouTube. Dan yang terakhir, untuk bertanya, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat to everyone. Dan silakan bertanya, bahkan dari sesi presentasi pun Anda boleh mulai bertanya, namun akan kami tampung dan kami jawab satu persatu pada sesi tanya-jawab. Karena jumlah peserta yang cukup banyak, dari panitia kami menganjurkan bahwa setiap peserta maksimum satu pertanyaan. Nanti akan kami perkenankan untuk sesi berikutnya, kalau memang ternyata kita masih memiliki waktu lebih, maka kami akan coba buka kembali sesi tanya-jawab. Sekian presentasi introduction dari saya. Semoga Anda bisa belajar satu atau dua hal dari webinar seri ini. Selanjutnya akan langsung masuk ke sesi presentasi. Saya akan berperan sebagai moderator dan akan memperkenalkan pembicara pertama pada malam hari ini. Dari FIB kami berterima kasih kepada Bapak Ariel Susello yang sudah menyempatkan hadir dan berbagi pada malam hari ini. Saya akan mencoba memperkenalkan beliau beserta dengan CV-nya. Jadi, Bapak Ariel Susello ini menamatkan pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung tahun 2011, lalu di Master Degree juga di Institut Teknologi Bandung tahun 2012. Dan pengalaman beliau adalah Academic Assistant di ITB dari tahun 2011 hingga 2016 dan juga bekerja sebagai Structural Engineer at Structural Laboratory ITB dari tahun yang sama. Untuk Research Project Experience sendiri, yang pertama adalah I'm Here World Bank Project yang berhubungan dengan performance-based dan juga model pushover analysis yang merupakan penelitian master beliau. Dan juga proyek yang sedang dikerjakan oleh Bapak Ariel saat ini dari NIS dan juga Charles Panko Foundation dan joint project dari ATC-134 dan SCE-41. Lalu untuk sedikit, untuk saya mencoba menyimpulkan, jadi presentasinya yang akan dibawakan oleh Bapak Ariel pada malam hari ini adalah terkait dengan overview of an enhanced concrete columns non-linear vehicle simulation. Jadi, topik ini akan dibawakan oleh Bapak Ariel yang merupakan proyek dari NIS dengan goal untuk improving resilience of structures against earthquakes. Dan juga tujuannya adalah mengembangkan suatu model, computational model yang bisa digunakan untuk meng-capture behavior dari concrete columns yang bisa menangkap beberapa potential failure mode, seperti splice deficient, shear flexor, shear flexor, dan axial failure. Dan yang ketiga juga diharapkan model ini bisa digunakan sebagai next generation performance-based design. Dan waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Ariel untuk membawakan presentasinya. Terima kasih. Terima kasih buat kesempatannya, buat Hendrik, dan FIB Indonesia yang memberikan kesempatan buat saya malam hari ini. Semoga, sekarang ini saya sudah sharing screen-nya, semoga sudah kelihatan di sana. Oke. Nanti yang sudah dijelaskan oleh tadi sebelumnya, malam ini saya ingin membagikan sedikit informasi tentang apa yang saya kerjakan, tim kami kerjakan di sini, jadi saya enggak sendiri. Dan saya sendiri teribat di sini sejak 2017. Jadi, sudah hampir tiga tahun lebih, dan saya mendekati akhir masa studi saya di sini juga. Dan seperti yang dijelaskan, ini adalah bagian dari ongoing research saya di sini. Jadi, beberapa konten sudah di-approve oleh advisor saya, yang akan saya tampilkan dalam diskusi, mungkin tanya-jawab akan ada beberapa yang tidak bisa dibahas dengan detail. Sekarang, saya akan mulai memperkenalkan. Yang pertama, saya ingin memberikan acknowledgement untuk tim, seluruh anggota tim, PI, Principal Investigator di proyek ini adalah advisor saya, Mas Tim Gendung. Ada dua KPI, Profesor di kampus yang sama, Profesor Adolfo Matamoros, dan Profesor Sergio Breenia dari University of Anchorage, Massachusetts. Dua postdoc terlibat, masing-masing dari UMAS, dari kampus kami, empat PhDs termasuk saya sendiri. Dua perwakilan dari NIST, National Institute of Standards and Technology, dan ada advisory panels yang kita harus juga berdiskusi dengan mereka sepanjang riset ini berjalan. Terima kasih. Karena ada COVID-19 di sini, dan sangat membatasin segala pergerakan dan komunikasi, jadi saya expect untuk lulus di akhir spring tahun depan. oke, saya harus, oke, saya gak bisa, oke, sepertinya saya kehilangan screen-nya, oke, 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 got it, oke, should be back there, oke. Oke, oke, dan topik PhD saya, simulated behavior of reinforced concrete columns under seismic logic. Ini sedikit sama dengan topik riset-nya, tapi saya lebih fokus ke perilaku, kalibrasi perilaku dari kolom tersebut. keterlibatan beberapa organisasi, member, bagi member, student member SCI dari 2017, menjak saya yang memulai S3, sempat menjadi pendahara di SCI Student Chapter di San Antonio, selama setahun, dan sempat juga terlibat menjadi representative student atau mahasiswa di Graduate Council Party, selama setahun juga. sedikit, saya ingin sedikit mengenalkan tentang kampus saya, University of Texas at San Antonio, merupakan salah satu kampus muda di UT System, dan di dalamnya ada beberapa kampus di Austin, Arlington, Dallas, El Paso, dan beberapa yang lain. di sini merekrut beberapa profesor yang cukup capable di bidangnya, yang try for complete behavior, kekempaan, extreme loadings, fatigue loadings, dan pemodelan panethonomen. dan mulai dari September 2019, kita mempunyai laboratorium struktur senilai lebih dari 10 miliar dolar. It's a large scale testing facility, mirip CBD, kalau tidak salah. Dan untuk next building code yang kami gunakan banyak di sini, SCI 318, tiga dari profesor di sini appointed as a either as committee or subcommittee members. Jadi beberapa pembahasan mengenai tiga topik dan tiga profesor kami terlibat. Dan salah satunya adalah yang membahas tentang seismic provisions. dan saya merapatkan info beberapa hari yang lalu dari advisor, kalau dia juga terlibat di voting member, sebagai voting member di main committee-nya. Dan juga sebagai technical committee, activities committee. Jadi hanya 12 orang yang terpilih untuk memeriksa dan menyetujui dokumen teknis dari SCI. Sedangkan Profesor Matamoros terpilih sebagai committee chair untuk SCI 369. Komite ini akan bertanggung jawab memberikan update ke BC 41 Concrete Provision yang untuk 2023. Saya percaya, kalau tidak salah ini dokumen untuk tentang non-linear assessment di concrete building. Ya, sedikit foto yang yang saya tunjukkan di sini tentang pembangunan large scale testing yang kami punya di sini. Mungkin mirip dengan lab lab yang ada di Indonesia, di TV khususnya. Bird view, saya sempat teribat satu semester ini, jadi saya cukup paham. Ini pump room-nya dan hydric pipe in basement. Dan ini untuk waktu grand opening-nya kita melakukan pengetesan double T gridter, fridge gridter, sheer failure, sheer test. Oke, sekarang masuk ke content project yang kami lakukan di sini. Beberapa background yang ingin saya sampaikan di sini, mengapa kita ingin melakukan tesan, mengapa kita ingin melakukan riset khususnya tentang simulasi kolom dan di building, concrete building. Beberapa limitasi yang ada sekarang, yang sangat mempengaruhi resilience dari building tersebut. dua aspek yang pertama kita tujukan kepada gedung-gedung beton bertulang yang non-ductile, yang older, yang udah tua. Yang ini sangat akan terpengaruh oleh gempak yang besar dan memiliki akan memiliki heavy damage, akan juga berisiko loss of life during gempa yang kuat. Yang kedua, juga kita tujukan kepada gedung-gedung yang dia code compliant, yang sudah didesain berdasarkan code, tetapi tetap akan ada kemungkinan kerusakan dan akan memerlukan pertimbangan biaya dan waktu untuk memperbaikinya. dan yang ketiga, yang kita amati adalah keterbatasan pemodelan untuk mengetahuin kapasitas akhir atau residual setelah gempa, setelah satu event, dan bagaimana kita mengevaluasi tingkat kerusakan pada akhir event tersebut untuk kita bisa estimate atau kita bisa prediksi tingkat recovery-nya. kita juga melihat bahwa standar primer yang kita pakai yang saya sebutkan sebelumnya AC41 yang terbaru tahun 2017 dan didukung dokumen ini mirip dengan ACI 369 17 tentang concrete provision-nya. kita temukan bahwa tanda syarat tersebut meng overestimate atau memiliki kelebihan kapasitas dari segi seismik kapasitasnya. hari berikutnya kita menemukan studi dari NIS di tahun 2012 menemukan juga ketidak konsistensi antara dua kode yaitu AC41 dan 7. 7 ini mirip atau didukung oleh desain yang umum dipakai ACI 318 untuk beton saya berbicara tentang beton dan di studi NIS ini mereka menemukan ada perbedaan performance setelah melakukan analisis terhadap studi kasus yang didesain berdasarkan dua kode ada juga report NIS report tahun 2013 yang menjelaskan tentang state of the art dari tools column tools pemodelan simulasi dari kolom yang tersedia saat ini dan report tersebut menunjukkan ada fragmentasi dari model atau lebih ke perbedaan pemodelan mereka menyalankan model-model yang berbeda untuk perilaku-perilaku yang berbeda contohnya untuk mungkin yang kita kenal untuk perilaku flexure atau bending mereka menggunakan rotational spring atau pegas di arah rotational saya akan bahas di beberapa slide berikutnya oleh karena itu kami melihat ada peluang untuk mengisi gap atau mengisi ada limitasi yang kita membuka sebelumnya terutama untuk meningkatkan kemampuan dari simulasi untuk kolom kita inginkan model yang lebih komprehensif yang kedua psychic loadpath buat yang mengenal AC41 code mereka tidak masih belum menciptakan tersebut yang ketiga kita ingin lebih meningkatkan kapabilitas dari model untuk meng-capture atau menang evaluasi damage kerusakan tidak kerusakan dan kapasitas residual dan yang terakhir kami juga ingin melihat perbedaan antara pekun atau kapasitas jika kolom diberikan beban monotonik satu arah atau dia diberikan beban bolak-balik siklik karena keterbatasan data eksperimen untuk beban monotonik jadi kami menggunakan non-linear finite element model untuk memprediksi perilaku yang kedua model tersebut akan dipplementasikan di OpenSys buat yang mengenal software ini merupakan software yang berkaitan dengan modelan baik struktur dan geotech di sini dan is open source open buat semuanya jadi accessible untuk semua researcher dan kita bisa lihat source code-nya kita bisa lihat apa yang di dalamnya untuk ada future improvement jika ada ingin perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan di kedepannya sedepan kami mengembangkan dua versi manual dan terkalibrasi yang pertama manual user akan bisa memasukkan atau meng-input semua perilaku secara manual berdasarkan interpretasi mereka masing-masing dan yang kedua calibrated version lebih ke user akan memasukkan hanya proper geometry dari penampang section pembebanan dan model akan memberikan estimasi perilakunya kami juga mengembangkan user interface berdasarkan MATLAB untuk saat ini dan akan juga mengimplikasi sedikit statistik atau reliability analysis untuk memberikan range dari perilaku prediksi elemen tersebut dua approach yang akan kita gunakan stand alone program atau as a web tool di website yang ketiga yang ini sangat penting buat kami adalah hasil yang akan kami kembangkan dari riset ini akan dimasukkan sebagai update di 2023 version dari ACI 369 dan AC 41 provision dan informasi terakhir yang saya dengar sudah ada first attempt atau sudah ada upaya untuk mengusulkan memasukkan psychic behavior di code tersebut ini saya ingin menyebutkan bahwa kami sedang sudah memasukkan konten yang ada di slide ini dan selanjutnya akan saya jelaskan di conference paper WCEE 17 WCEE di Sendai mungkin saat ini sudah bisa diakses untuk public oke sedikit penjelasan mengenai background yang tadi saya sebutkan beberapa model yang available sekarang saya tampilkan dua model umum yang biasa dipakai di sub dan perform 3D yang di kiri kita bisa lihat disini adalah shear hints model jadi gabungan antara spring shear spring biasanya ada rotational spring di ujung extreme maximum moment dan digabungkan dengan segmen elastis diantaranya sedangkan yang kedua finite element model ada juga fiber version fiber element yang diskritisasi elemen-elemennya berdasarkan kriteria terkena dan ini model yang kami kembangkan disini tidak jauh berbeda dari yang pertama model yang dari shear hints model jadi lebih ke lamp plastic cuman disini perbedaannya kami menggunakan mencoba mengintegrasikan tiga springs at the same time di saat yang bersama dan di elemen yang sama disini harusnya tiga notes tapi antara note pertama dan kedua basically tidak punya tidak mempunyai length atau zero length jadi ini di tempat yang sama kita memberikan tiga spring shear spring rotational spring dan axial spring dan di kombinasikan secara serius dengan elastic beam column element jadi secara teoritis kami bisa mengapasikan model ini ke baik balok atau kol to help dan sedikit overview dari masing-masing spring behavior kita akan memiliki satu backbone base shear satu point kita punya shear failure at one point lalu ini yang terpenting kita harus bisa memprediksi kekuatan residual setelah masukin degrading behavior for this any branch lalu yang kedua untuk yang rotational spring ini sudah kita kenal sepertinya untuk selama ini sudah dipakai juga dan sedikit ada perbedaan di sini adalah ada hardening frame kita kenal memang shear lebih brittle daripada flexure behavior jadi secara tidak langsung menggambarkan perbedaan tersebut untuk Azure Spring ini masih kita masih dalam konsep menggodokan apa framework yang cocok untuk meng-capture atau menangkap perilaku ini oke jadi yang saya tabelkan sekarang adalah input untuk backbone dan cyclic untuk beberapa untuk beberapa orang ini sudah familiar jadi backbone ini dari AC41 dokumen AC41 dan kita memiliki beberapa poin A, B, C, and E in here dan sangat mirip dengan yang kita miliki jadi ini bukan hal yang baru untuk yang input disini menurut saya adalah hal yang sesuatu yang baru dengan cyclic rules untuk beberapa yang juga sudah mengenal beberapa saya akan nampilkan berikut kalau sudah ada juga beberapa model hysteresis atau cyclic yang ada di commercial software tapi disini sedikit perbedaan adalah konsepnya adalah peak oriented jadi kita lihat disini satu dua lalu kemudian load path ketiga dia akan mengarah ke peak dari sebelumnya di kuadran yang lain lalu empat disini dan lima akan mengarah kembali ke peak sebelumnya tapi sedikit perbedaan disini enam setelah masuk setelah masuk di grading branch dia akan mengarah ke mengarah ke mirror jadi ini adalah tidak akan kembali mengarah disini tapi akan mengarah kembali ke mirror dari point ini ini mungkin ini dan ini aturan ini jadi ini perilaku ini akan mirip di residual range jadi kita bilangnya disini kita menggunakan istilah peak load jadi post peak setelah peak atau sebelum peak atau kita juga sebutnya capping ini juga konsep baru yang kita ajukan untuk kerusakan atau model kerusakan atau capping ini setelah capping ini sebelum capping jadi kita bisa lihat ini sudah shifting basically hanya shifting dari intercept sebelum capping dan setelah capping kita bisa lihat juga disini ada dua offset disini yang menggambarkan kerusakan dari model yang di capture oleh model ini sedangkan di tengah kita lihat ada klasifikasi energy yang kita gunakan jadi kita menghitung kerusakan berdasarkan disipasi energy yang ini akumulatif jadi ini hanya contoh satu cycle atau half cycle dan jika kita punya multiple cycles kita akan hitung berdasarkan tiga region di sini elastic unloading dalam kasus ini loading pad dari sini ke sini jadi kita bisa lihat ini adalah unloading part kemudian ini loading tapi before capping dan ini loading after capping dan kita menggunakan tiga koefisien C1 C2 A1 A2 A here area A3 in here ini adalah energy disipasinya dan C1 C2 C3 di sini adalah koefisien pengalinya jadi kita memberikan bobot semacam bobot yang akan tergantung dari area area di bawahnya dan lokasi terhadap terhadap peak jadi kita bisa lihat secara fisikal kalau kita mendorong elemen jauh dari posisi capping dia akan memiliki efek kerusakan yang lebih daripada hanya di daerah unloading unloading basically mereka tidak punya banyak kerusakan atau tidak ada banyak kerusakan yang ditunjukkan oke jadi sekarang saya akan diskusikan secara spesifik apa yang saya kerjakan yang pertama saya saya memulai dari eksperimen mengumpulkan database eksperimen dan sekarang sudah lebih dari 600 tes kita tetap menambahkan beberapa tes-tes yang baru tentang kolom spesifik dan ini kolom dan ACI 369 juga punya kolom database available online siapapun yang memerlukannya bisa bisa mengaksesnya yang kedua saya berkewajiban men-develop untuk behavioral framework non-linear behavioral framework mirip persamaan-persamaan sekarang yang ada di AC41 dan ACI 369 untuk chapter 10 dengan beberapa improvement antara lain yang pertama mengidentifikasi jenis kerusakan dan klasifikasi kegagalan yang kedua mengkalibrasi eksperimen 600 eksperimen di atas dua parameter utama yang akan saya dapatkan adalah backbone dan cyclic parameter dan untuk untuk mensimulasikan cyclic saya mengadopsi persamaan yang berdasarkan cubic spline persamaan cubic spline digunakan banyak untuk curve fitting dan kita mengadopsi itu karena itu continuous persamaannya relatif simple dan lebih stabil akan saya tunjukkan di beberapa slide selain ini kalau bentuknya pun akan mengikuti sangat mirip dengan eksperimen tes eksperimen dan yang terakhir ketiga saya berkewajiban untuk bekerjasama dengan mahasiswa yang lain untuk mengembangkan model ini lebih meng-capture residual dengan meng-compare hasil atau perilaku model untuk elemen yang diperkuat atau retrofit oke ini saya ambil dari proposal disertasi saya ini belum selesai jadi pertama step pertama yang kita lakukan adalah meng-identifikasi jenis-jenis kerusakan apa saja yang mungkin terjadi di kolom kita kategorikan tiga perilaku utama DCD flexure bending shear dan axial dan dari masing-masing perilaku utama ini kami meng-identifikasi jenis-jenis kerusakan yang mungkin terjadi cracking yielding dari tulangan buckling crossing fatigue fracture ini sampai putus dari tulangannya dan kemungkinan bone failure ini berkaitan dengan splice division or failure dan dari dari 6 dari F0 sampai F5 kami mencoba menggambarkan diagram alir dari masing-masing kerusakan mana yang lebih dahulu terjadi dan mana yang mungkin terjadi setelah kerusakan-kerusakan tersebut dan dua mode yang di samping saya tidak akan jelaskan terlalu detail di sini karena belum 100% selesai tapi mirip dan terkait dengan jenis-jenis kerusakan yang kemungkinan terjadi di dua perilaku yang lain oke 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 sekarang seperti yang saya sampaikan sebelumnya untuk kalibrasi perilaku backbone poin yang ingin saat ini ingin saya jelaskan adalah poin C jadi dimana ini biasanya poin yang paling penting saat elemen atau kolom sudah mulai mengalami kegagalan atau dimana saat sudah memasukin negative trend apa yang saya lakukan di sini adalah pertama melihat melihat trend atau melihat secara statistik kita melihat apa yang akan kira-kira menjadi parameter utama atau predictors untuk memprediksi atau mengestimate nilai di sini di sini sebagai referensi adalah code rotation atau rotasi dari element atau juga di sini sering dibilang sebagai drift level dan tiga parameter di sini yang kita lihat yang kemungkinan memiliki efek paling kuat adalah spacing di sini adalah spacing over minimum dimension atau minimum antara width lebar dan kedalaman dari section yang kedua dan selalu muncul di kolom adalah axial load ratio jadi ini axial gravity dibagi dengan gross section area sama compressive strength time of concrete dan yang ketiga ini karena ini berkaitan dengan flexural mode ini adalah parameter untuk confinement transfers ini area ratio dari hoops atau ties dikalikan dengan yield stress dan dibagi dengan kekuatan dari beton kita temukan setelah kita temukan trend dari masing-masing parameter kita melakukan sedikit study statistik saat ini kalau tidak salah untuk semua persamaan di sini di A41 mereka menggunakan axial load ratio roti mereka menggunakan transfer reinforcement ratio dan VY over pico jadi itu semacam shear demand dibagi nama shear capacity yang saya lakukan atau kami lakukan di sini sedikit mengupdate bersama-sama disebut dengan harapan memberikan estimasi nilai tera ad capping atau di sini di C posisi C yang lebih secara statistik lebih bagus dan ditambah kita memiliki beberapa additional kolom test kolom di berbagai mode itu flexure shear terlebih di shear jadi kita menambah banyak tes atau eksperimen di database untuk shear oke jadi seperti saya sebutkan untuk jenis degradasinya bisa terkait dengan dua jenis yaitu close of confinement dan atau dia bar bubbling jadi kasus ini biasanya muncul di flexure mode di gradation mode oke lalu berpindah ke model hysteresis yang available sekarang saya mengambil ini dari commercial software yang yang terakhir sub jadi ada empat kayaknya ada lebih cuma saya cuma mengambil beberapa yang saya lihat bentuknya bagus yang pertama kinematic degrading kedua takeda saya rasa ini saat saya zaman kuliah sudah ada dan yang terakhir pivot yang kita lihat dan saya ingin tampilkan di sini adalah perbandingan antara bentuk hysteresis model yang tersedia sekarang dan apa yang bisa dimodelkan di software saat ini saya bisa bilang hampir semuanya adalah gabungan dari segmen garis atau line segmen dan saya akan tunjukkan di proposal kami bentuknya continuous jadi yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini adalah sample input dari material atau model hysteresis di atas dua dua contoh di sini pivot dan degree di sini ada ada lebih dari tiga saya bilang dua dan di sini bisa jadi lebih saya belum pernah menggunakan material ini model ini ini saya ingin tampilkan adalah untuk mendapatkan bentuk semacam ini input yang diperlukan lebih dari lima atau lima dan bagi yang mengenal open-sease di dalamnya juga banyak sekali material-material yang memiliki model hysteresis dua yang saya nampilkan secara utama di sini adalah pertama bonified ibarat Medina Krolingker model di sini lebih built-in term untuk cyclic model cyclic tapi bisa kita lihat juga juga merupakan segmen dari garis-garis kanan pinching for kalau tidak salah nama di dalam software-nya dan di sini saya lihat enam input jadi seperti saya sebutkan ada lima atau lebih proposal yang kami kembangkan di sini yang saya sebutkan sebelumnya kubik berdasarkan kubik equation kita bisa lihat ada dua saya tampilkan di sini ada dua bentuk yang lebih gelap di sini lebih menunjukkan pincing jadi lebih menunjukkan disipasi ada saja lebih kecil dan di model kami jadi di sini yang sebelah kiri saya tampilkan adalah dua kurva spline jadi back impact mirip mirror terhadap garis merah di sini adalah slope second k second dan di model kami di sebelah sini dari hasil kalibrasi eksperimen kami melihat bahwa dua parameter utama mungkin tidak jelas di sini tapi di sini adalah unloading slope unloading dan slope saat dia reloading kita melihat ada trend cukup bagus di situ dan terakhir adalah energy ratio yang energy disipasi yang dihasilkan oleh dua kurva kita melihat berarti di sini ada tiga parameter untuk mengenerate atau membuat kurva dan dan seperti yang saya dapetkan sebelumnya secara secara konsep ini akan memberikan kemudahan bagi user terlebih bagi engineer untuk bisa memvisualisasikan apa yang terjadi untuk membuat model ini dan kami di model yang akan kami berikan kami akan juga salah satu parameter yang kami akan berikan atau kalibrasi adalah angka-angka di sini jadi seberapa slope untuk unloading dan seberapa slope untuk reloading yang bisa membuat bentuk seperti ini dan ini adalah parameter ketiga jadi saya sebutkan tadi ada dua slope ada dua dua slope untuk dari unloading dan reloading yang ketiga ini adalah energy ratio yang kita amati dari hasil eksperimen ada dua hal pertama berdasarkan deformasi demand atau target drift ratio yang kedua berdasarkan deformation capacities atau deformasi head capping kita bisa lihat cukup cukup bervariasi tapi kami mencoba mempropos persamaan untuk memprediksi angka energy ratio sama seperti kami juga memprediksi angka untuk dua slopes di atas dan hanya untuk menampilkan bahwa framework kami bekerja dengan baik untuk dua kolom dalam hal ini yang sebelah kiri untuk kolom yang biasa non-retroverted sebelah kanan adalah kolom yang diperkuat atau retroverted dua-duanya berasal dari sumber yang sama jadi mempunyai penulangan yang sama loading yang sama jadi kita bisa lihat disini ada peningkatan kekuatan dan peningkatan daftritas atau deformasi kolom yang diperkuat dan yang terlebih utama disini bentuk yang saya tadi sampaikan bentuk dari kurva cyclic meskipun ada satu dua yang mungkin lebih besar dari angka eksperimen jadi yang hitam disini eksperimen yang merah dari simulasi kami bentuknya sangat ini ini saya rasa slide terakhir saya hanya ingin menampilkan kalau secara umum seperti ini ditampilkan di slide sebelumnya kolom ini dengan satu layer dua layer tiga layer dari carbon fiber reinforced polymer kita membandingkan dengan yang tidak diperkuat secara umum akan memberikan disini daftritas jadi parameter yang kami lihat disini adalah panjang dari deformasi dan semua angka disini lebih dari satu berarti angka diperkuat kolom yang diperkuat akan dari simulasi kami akan memberikan perilaku lebih daftar selesai sekian dari saya saya kembalikan terima kasih banyak Pak Aril Sosello atas presentasi yang begitu menarik untuk sesi tanya jawab akan kita tampung semua di akhir setelah narasumber kedua menyampaikan presentasinya maka perkenankanlah saya untuk memperkenalkan narasumber yang kedua yaitu Bapak Tendi Setiawan jadi Bapak Fendi Setiawan STMSC ini sekarang merupakan Structural Designer at Ritu Polansik ini dan beliau menamatkan program sarjana di Institut Teknologi Bandung tahun 2012 dan juga Master Degree di Universitas California Berkeley tahun 2018 kemudian pengalaman profesional beliau adalah Civil Engineer at PT Lab ITV 2015-2016 dan juga di tempat beliau bekerja sekarang dari tahun 2018 lalu beberapa proyek eksperien yang saya pilihkan dari CV beliau salah satunya dari UCSD Design and Innovation yang merupakan bangunan 4 lantai dengan Shearwall dan juga Post-Tension Slab kemudian Santarosa G-System yang merupakan bangunan BRB 3 lantai dari Bajay dan juga Stanford GSE dan juga Pomona College Rain Center serta yang terakhir SFSU Science untuk talk yang akan dibawakan oleh Bapak Fenis Tiawan pada malam hari ini merupakan tesis master beliau di UC Berkeley yang berjudul mengenai seismic performance of reinforced concrete spatial moment resisting frame in subduction and shallow crystal tectronic environment jadi ada beberapa key message yang saya coba tangkap dari abstrak tesis beliau yang pertama adalah bahwa perilaku struktur yang diprediksi melalui non-linear responsory analysis menunjukkan perilaku yang berbeda akibat gempa dengan puls jadi dengan gempa yang memiliki suatu peak yang tiba-tiba seperti impulsif dan itu mungkin akan dibahas secara lebih lanjut oleh Henry dalam presentasi pada malam hari ini dan juga key point yang kedua adalah bagaimana model response spectrum yang umumnya kita gunakan dalam desain itu tidak dapat menangkap fenomena ini sehingga fenomena ini hanya bisa di-capture dengan non-linear responsory analysis waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Fendi Setiawan untuk mempresentasikan materi ini terima kasih maaf saudara Fendi mungkin masih di-mute bisa coba dinyalakan mikrofonnya mohon maaf barusan ternyata masih di-mute oke ya terima kasih sudah masuk silahkan di-ulangi saja mungkin terima kasih oke jadi ini adalah tesis master saya tahun 2018 tentang membandingkan enerja dari bangunan beton special moment resisting frame atau sistem rangka pemikul momen khusus di area subduksi dan sesar aktif dan pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk pembimbing tesis saya yang utamanya adalah Pak Profesor Jack Mailey dan juga dapat bantuan dari Profesor Filipu dan Profesor Drager juga untuk pemilihan ground motion dan beberapa hal lainnya saya juga berterima kasih untuk Profesor Bozurnia dan Profesor Abrahamson juga untuk Sylvia dan Dewey nah untuk membandingkan kinerja struktur di daerah subduksi dan daerah sesar aktif maka untuk gedungnya pun harus dipilih lokasinya yang memiliki potensi gempa subduksi dan potensi gempa sesar aktif untuk itu saya waktu itu memilih lokasi di kota Seattle di Washington State dimana disana terdapat subduksi dari Cascadia yang bisa dilihat disini ada Juan de Fuca plate yang bisa menyebabkan subduksi dan ada sesar aktif yang melintang di kota ini untuk side classnya class situsnya saya ambil default yaitu D dan DS30-nya tertera disana kemudian bangunan ini adalah bangunan archetypal yaitu jadi bangunan ini bukan bangunan yang benar-benar ada di dunia nyata ini hanya didesain untuk keperluan analisis dan bangunan ini adalah sistem rangka pemikul moment khusus dengan two-way slab dan berdasarkan analisis di ETABS fundamental period atau periode dasarnya adalah 1,67 second kemudian saya lihat desain spektranya berdasarkan ILF dan didapatkan coefficient seismic 4,4% dan berdasarkan itu didapatkan desain bangunan ini jadi desain bangunan yang akan dianalisis ini adalah berdasarkan dari AC 716 dan ACI 318 jadi ini sudah memenuhi standar dari code untuk balok tipikalnya saya memakai penampang T because untuk moment frame itu ada kontribusi dari tulangan slabnya jadi saya mau menggunakan itu untuk membantu untuk memodelkan kejadian yang sesungguhnya terjadi di bangunan tersebut kemudian untuk kolomnya juga digambar di sini dan untuk spasi dari sengkangnya juga sudah memenuhi peraturan selanjutnya setelah bangunan tersebut didesain kita perlu memilih ground motion untuk dilakukan analisis dan untuk hal itu kita punya uniform hazard spectrum yang berdasarkan AC 716 dan kita bisa lihat ini adalah di plot di linear linear scale dan ini sebenarnya adalah spektra yang sama tapi di plot dengan log-log scale biasanya untuk seismologist mereka lebih prefer menggunakan log-log scale because bisa melihat seberapa jauh deviasinya terhadap spektrumnya lebih akurat kemudian saya melakukan diagregasi untuk daerah tersebut di periode dasarnya dan bisa dilihat di sini ada beberapa daerah beberapa jenis gempa yang berkontribusi terhadap seismic hazard dan kita bisa lihat di kategorinya ada magnitude gempanya jarak ke pusat gempanya dan situs kelasnya dan ketiga hal ini akan membantu dalam memilih ground motion yang akan dipakai nah untuk keperluan analisis ini ada 80 ground motion yang dipakai 20 dari seser aktif 20 dari seser aktif yang memiliki pulsa kecepatan atau velocity pulse kemudian ada 20 subduksi interface dan ada 20 subduksi slab subduksi interface dan subduksi slab dua-duanya adalah subduksi hanya saja interface ini terjadi pada antar lempeng jadi subduksi yang kalau misalnya tadi ada di gambar itu terjadinya di antara kedua lempeng yang bertabrakan itu kalau subduksi slab itu terjadinya di dalam lempeng di dalam salah satu lempeng jadi perbedaannya adalah itu cuma dua-duanya masih dikategorikan sebagai subduksi kemudian selain dari magnitude jarak dan klasitus atau kondisi tanah ada tiga basic ground motion parameters yang digunakan untuk membantu memilih ground motion yang pertama adalah intensity dan untuk intensity digunakan proxy yaitu areas intensity kemudian ada frequency content dengan proxinya mean period dan duration dengan proxinya significant duration nah untuk response spectra sendiri kalau kita lihat di AAC 716 sorry di AAC 716 ini untuk response spectra kita bisa meng-capture intensity karena kita bisa lihat di sumbu y-nya ini sds spectral response acceleration bisa bertambah atau berkurang ini adalah intensity kemudian di X-axis nya adalah period dan kita bisa lihat ini ada bentuk spectral shape-nya yang menunjukkan seberapa besar frekuensi content-nya di setiap setiap frekuensinya atau setiap periodenya satu-satunya parameter yang tidak bisa di-capture di response spectra adalah duration kita tidak bisa tahu seberapa lama ground motion itu akan menimpa struktur kita kemudian seperti yang saya sudah ceritakan sebelumnya ada 20 ground motion di seser aktif dan kalau misalnya kita lihat di spektranya ini adalah mean yang warna merah dan masing-masing dari ground motionnya bisa dilihat di warna abu-abu ini jadi saya mencoba untuk mematch bukan mematch tapi ya sebenarnya mematch tapi tidak mengubah frekuensi content dari ground motion tersebut jadi untuk mematching ini saya hanya melakukan amplitude scaling yaitu mengalihkan amplitude dari percepatan gempa itu berdasarkan faktor-faktor ini dan saya tidak melakukan spectral matching sehingga saya tidak mengubah frekuensi content dari ground motion tersebut nah untuk amplitude scalingnya saya lakukan di periode 0.2 dari periode dasar sampai 2 kali periode dasar nah ini berdasarkan dari untuk batas bawahnya ini didasarkan dari mode ketiga dari struktur jadi untuk struktur 10 lantai ini mode ketiganya sudah cukup untuk menjelaskan keseluruhan dari pergerakan gedung ini jadi saya mengcapnya di mode ketiga dan untuk batas atasnya ini berdasarkan dari periode pada saat inelasticity terjadi jadi pada saat gedung ini dikenakan gempa dia akan berperilaku elastis dan maka akan terjadi period elongation dan untuk 2 kali periode dasar ini sudah cukup untuk meng-capture daerah tersebut dan kemudian ada juga 20 dari sesar aktif yang memiliki pulsa kecepatan dan kita bisa lihat di warna kuning oranye ini kemudian ada 20 lagi untuk subduksi interface dan 20 untuk subduction slab nah untuk subduction slab ini agak untuk jadi kalau kita kembali ke sini untuk sesar aktif data data gempanya sudah tersedia cukup banyak di seluruh dunia dan kita bisa langsung memilih mau ambil dari daerah mana misalnya Imperial Valley ada ini dari US terus kemudian ada dari Jepang ada dari Turkey ada dari Selandia Baru Meksiko dari mana-mana tapi untuk subduksi datanya masih terbatas jadi untuk pemilihan ground motion pun masih agak sulit ya untuk kalau ingin mematch response spectra yang kita punya saat ini jadi maka bentuk dari spectra ini pun juga memang sudah merupakan pemilihan yang cukup lama ini untuk memilih ground motion yang berdasarkan dari parameter-parameter yang sudah dijelaskan sebelumnya kemudian untuk model gedung ini gedung ini dimodelkan di program OpenSys dan sepertinya sudah dijelaskan oleh Pak Ariel sebelumnya untuk Pak Ariel tadi sudah menjelaskan tentang concentrated plasticity dengan adanya hinge di ujung-ujung frame element nah untuk model ini saya menggunakan fiber section dan ini termasuk distributed plasticity karena plastisitasnya didistribusikan didistribusikan sepanjang panjang dari frame element tersebut ini bisa dilihat gambarnya di Neherb guidelines dan untuk fiber section yang kita masukkan inputnya adalah material properties yaitu concrete atau steel jadi beton dan tulangannya materialnya itulah yang kita masukkan ke dalam model kemudian model itu akan mengintegrasikannya sebagai section dan berdasarkan dari integration point yang kita miliki dia akan mengintegrasikannya menjadi element untuk memodelkan struktur ini di OpenSys kita memiliki banyak pilihan jadi sekarang ada banyak sekali pilihan element yang tersedia untuk beam element atau column element tersendiri itu tadi saya sudah jelaskan saya menggunakan fiber section dengan 5 integration point dan untuk beam column joinnya saya menggunakan simplified yaitu kalau kita lihat di NEHERP guidelines untuk reinforced concrete buildings kita bisa lihat di sini ada rigid section sebanyak 60% dari panjang join ini dan sisanya adalah flexible jadi saya memodelkannya seperti 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 yang tertera di gambar ini yaitu saya modelkan rigid dengan EI yang cukup tinggi di sepanjang 60% dari join kemudian ada flexible element dan dua-duanya ini adalah elastic element jadi tidak ada degradasi tidak ada yielding kemudian barulah saya modelkan beton dan tulangannya berdasarkan dari material properties jadi untuk balok dan kolomnya ada daerah yang unconfined dan ada daerah yang confined di sini yang memiliki material properties yang berbeda dan kita bisa lihat di sini ini adalah untuk concrete dan yang ini untuk tulangannya kemudian untuk model dampingnya kami menggunakan model damping untuk memodelkan damping yang constant untuk semua periodenya jadi relay damping ini biasanya yang digunakan cuma supaya kita bisa memiliki damping yang constant untuk setiap periodenya jadi untuk mode pertama mode kedua mode ketiga jika kita ingin mendapatkan periode yang konstan kita menggunakan model damping tapi relay damping juga tetap digunakan untuk mode-mode higher mode yang tidak dicakup oleh model damping ini kemudian kita masuk ke hasil dari analisis ini saya mau menunjukkan sebuah video dulu jadi ini adalah hasil dari pemodelan untuk seser aktif di Imperial Valley yang ini adalah yang tidak memiliki pulsa kecepatan jadi kita bisa lihat di sini saat dia mulai kita bisa lihat ini adalah salah satu dari balok yang kita punya ada stress strain-nya kemudian ada perpindahan antar lantai ada percepatan lantai dan geser lantainya jadi kita bisa lihat ya pada saat gempa itu dimulai mencapai peak dia elemen tersebut mengalami kelelehan dan akhirnya dia tidak kembali ke 0 lagi jadi artinya ada residual strain-nya yang menyebabkan residual displacement oke nah kalau misalnya sekarang kita lihat ke yang berikutnya ini adalah cesar aktif dengan pulsa kecepatan jadi masih sama tapi pada saat mulai ada pulsa kecepatan ini kita bisa lihat perpindahan antar lantainya melonjak drastis jadi pada saat terjadi pulsa kecepatan di sekitar sini perpindahan lantainya cukup besar dibandingkan dari yang sebelumnya dan kita bisa lihat juga stress strain-nya jadi satu kali pulsa kecepatan langsung menyebabkan strain yang sangat besar terus kemudian baru kecil lagi nah jadi berdasarkan dari pengamatan tersebut saya mencoba untuk menyusun comparison ini berdasarkan dari structural response-nya adalah mulai dari building response-nya yaitu perpindahan lantai perpindahan antar lantai kemudian ada gaya geser di setiap lantainya dan untuk elemen respons-nya ada gaya geser di kolom dan gaya aksial di kolom saya juga menganalisa apakah apakah bagaimana perbandingan kinerjanya terhadap low cycle fatigue di keempat daerah gempa tersebut jadi kalau bisa kita lihat di sini untuk maksimum perpindahan maksimumnya sebenarnya semuanya cukup mirip kecuali yang memiliki pulsa kecepatan jadi dia memiliki perpindahan yang cukup besar dibandingkan yang lainnya dan kita bisa juga lihat di perpindahan antar lantainya dia berbeda sendiri dan karena ada pulsa kecepatan tersebut untuk residual displacement-nya juga dia yang paling besar dibandingkan yang lainnya dan kita bisa lihat antara subduksi dan sesar aktif ternyata tidak banyak perbedaan kecuali yang memiliki pulsa pesempatan kemudian untuk acceleration-nya akselerasi di setiap lantainya bisa dibilang masih mirip diantara keempat jenis daerah keempat tersebut kemudian kemudian kita bisa lihat untuk gaya geser di setiap lantainya dan daerah keempat tersebut masih menghasilkan gaya geser yang mirip dan ini bukan bagian dari tesis saya cuma saya masukkan ke sini jadi ini adalah kalau kita bisa lihat di sini ini adalah hasil story share untuk DBE DBE itu adalah design earthquake berdasarkan AC 716 dan untuk mematch story share dari AC 716 ke hasil dari nonlinear analysis ini maka ada faktor-faktor ini yang harus dikalikan ke story share ini untuk mendapatkan hasil yang cukup bagus nah modification factor ini diambil dari paper piece jik di tahun 2015 dan di sana memiliki 3 faktor untuk mengubah hasil story share dari design earthquake ke hasil dari nonlinear time history yang pertama adalah over strength factor dan ini adalah tentunya kalau misalnya kita mendesain gedung ada berbagai faktor-faktor yang kita tambahkan jadi misalnya bebannya kita tambahkan atau kapasitasi kita kurangi dan itu menyebabkan adanya over strength factor ini dan juga material properties nya juga ada kemungkinan lebih lebih kuat daripada yang kita tuliskan secara nominal dan kemudian ada dynamic amplification factor dan ini untuk mengubah dari DBE design earthquake ke MCER kemudian ada higher mode amplification factor dan yang ini adalah untuk mengubah jadi ini ILF sebenarnya adalah simplified first mode analysis untuk bangunan 10 lantai tentunya ada higher mode yang tidak dapat termasuk ke dalam ILF tersebut jadi untuk lantai-lantai yang di atas ini dikalikan dengan higher mode amplification factor untuk lebih lanjutnya bisa dilihat di papernya base jig ini bukan tema utama dari thesis saya cuma untuk menjelaskan faktor-faktor ini saja dan ini adalah pushover analysis untuk mendapatkan overstrength factor yang berdasarkan dari probable moment di kolom dan beam dibandingkan terhadap demand kemudian saya akan berbicara tentang geser ge-geser di kolom dan seperti kita tahu untuk ge-geser di kolom kita memiliki beberapa pilihan untuk mendesainnya yang pertama-tama kita harus melakukan analisisnya tentunya akan tetapi biasanya ini tidak tidak menentukan desain untuk desain biasanya kita memilih antara apakah dia akan memiliki plastik hinge di kolom atau plastik hinge di beam nah untuk untuk analisis kali ini saya menggunakan plastik hinge di beam karena jadi kalau misalnya kita lihat di sini untuk sistem rangka pemikul moment khusus ini biasanya kita mengantisipasi terjadinya pelelehan di setiap ujung beam dan di base column di paling bawahnya oleh karena itu jadi pada untuk untuk analisis ini untuk ggsr-nya tersebut diambil dari balok-balok ini untuk semua lantai dan untuk di lantai paling bawah kita menggunakan balok dan yang paling bawahnya bukan balok dan tidak ada balok jadi kita menggunakan kolom nah berdasarkan dari hasil analisis kita kita akan memiliki 4B di sini yang untuk kolom tengahnya kita bisa lihat perbandingannya antara berbagai daerah tektonik dan hasilnya cukup mirip antara satu yang dengan yang lainnya namun di sini ada banyak sekali garis-garis semoga tidak membingungkan jadi yang pertama-tama saya jelaskan ini adalah designer quick kemudian ini adalah designer quick dikalikan dengan faktor-faktor yang tadi sudah dijelaskan ini adalah hasil demand kalau misalnya menggunakan MPR dari balok dan ini adalah demand kalau misalnya menggunakan MPR dari kolom namun ternyata desain kita pun oh sebentar jadi saya mendesain berdasarkan dari MPR balok dan ini adalah hasil desainnya garis-garis ini jadi untuk mid span kapasitasnya ternyata mencukupi untuk menahan semua gaya-gaya geser yang terjadi di kolom tersebut nah kenapa hal ini bisa terjadi kenapa bedanya jauh sekali ini karena adanya peraturan dari code yang mengisyaratkan batasan sengkang dan sebagainya jadi karena sengkangnya pun jadi lebih rapat dia bisa menahan gaya yang lebih besar lagi dan untuk interior untuk yang di daerah sini kolomnya pun kita bisa lihat dia masih mirip antara satu daerah teknonik dengan daerah teknonik lainnya sama halnya dengan yang di daerah eksterior nah tapi ada satu hal yang bisa kita lihat di sini kalau untuk daerah interior atau middle kolomnya perbedaan antara lantai kedua dan lantai pertama tidak terlalu jauh namun untuk eksterior ini cukup jauh perbedaannya nah ini untuk fenomena seperti ini saya saya bisa merujuk ke paper yang ini untuk dibaca lebih lanjut jelah tertarik dan itu bukan fokus utama dari tes saya kemudian untuk keaksial di kolom kalau misalnya saya harap ini sudah pada tahu bahwa kalau misalnya ada gempa maka akan menginduce probable moment dan kemudian akan ada shear yang dia geser ini akan menjadi dia aksial di kolom-kolom eksternal jadi untuk kolom internal biasanya dia meng-cancel each other jadi tidak ada lagi VPR tapi untuk kolom-kolom yang di ujung-ujung biasanya akan terdampak dari depan dan untuk itu kita bisa lihat di buku ini ada faktor dari gamma P ini yang bergantung pada seberapa banyak dari balok-balok ini yang leleh yang kita bisa lihat kalau untuk yang interior dan middle kolom tidak ada perbedaan jauh karena memang G4 tidak 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 ada pengaruhnya di daerah di kolom interior dan kolom yang tengah kalau untuk kolom eksterior ada pengaruhnya cuma kita bisa lihat perbandingan antara gempat daerah teknologi ini tidak begitu jauh nah setelah kita berbicara tentang gaya di kolom sekarang saya mau mengajak untuk melihat section dari penampang dari balok dan kolom tersebut nah kalau kita misalnya lihat di balok untuk stress train kita bisa lihat di setiap lantainya ini adalah struktur 10 lantai untuk setiap lantainya kita bisa lihat ada beberapa lantai yang leleh baloknya ada beberapa lantai yang tidak khususnya di lantai-lantai di atas kemudian untuk kolomnya sebagian besar masih bersikap elastik kecuali untuk lantai pertama dan hanya untuk di penampang yang bawahnya saja jadi memang struktur ini memang lelehnya hanya di ujung-ujung balok dan base dari kolomnya nah stress train relationship itu digunakan untuk mengestimasi damage dari low cycle fatigue nah untuk mengestimasi damage dari low cycle fatigue ini kita bisa lihat di ASTM ini untuk menggunakan rain flow counting atau ada beberapa metode lainnya untuk menghitung berapa banyak peak dan strain yang terjadi di setiap tulangan kita kemudian kita bisa menggunakan paper dari genomen slavin untuk menghitung half cycle to failure dan dikombinasikan dengan minor rule kita bisa menghitung damage index jadi sebagai contoh saja disini untuk salah satu ujung dari balok ini kita bisa lihat ada damage index ini kumulatif jadi masih cukup kecil ini karena masih 2% saja masih jauh dari failure untuk B kolom-kolomnya ini ini bukan cuma base saja mohon maaf dan kita bisa lihat untuk lantai yang pertama sebenarnya ini adalah base kita bisa lihat ada damage nya karena memang ada strain nya disana tapi untuk lantai-lantai yang lainnya tidak ada karena tidak ada pelelehan disana jadi sebagai konklusinya sebenarnya perbandingan antara berbagai daerah tektonik itu untuk gaya-gaya yang terjadi di kolom itu tidak ada perbedaan yang signifikan jadi perbedaan yang signifikan bisa kita lihat di story brief yang pertama kita bisa lihat untuk yang seser aktif dan subduksi mereka masih mirip kecuali untuk seser aktif yang memiliki pulsa kecepatan sedangkan untuk gaya-gaya geser lantainya masih comparable antara satu dengan yang lainnya dan begitu juga untuk akselerasi di lantainya untuk damage index ini yang berdasarkan low cycle fatigue itu tergantung dari strain oleh sebab itu karena story drift yang disini jauh lebih tinggi diantara daerah teknonik yang lainnya maka damage index nya pun juga relatif lebih tinggi dan bahkan ada yang sampai 20% ini sangat tergantung dari pemilihan ground motion jadi memang setiap ground motion memiliki pulsa kecepatan yang berbeda-beda dan pulsa kecepatan tersebut juga memiliki periode yang berbeda-beda dan gedung kita juga memiliki periode tertentu dan ada kemungkinan ada interaksinya antara periode pulsa kecepatan tersebut dengan periode dasar gedung kita kemudian kita bisa lihat juga disini untuk gaya geser di kolom gaya aksial di kolom juga semuanya masih mirip jadi memang secara umum perbedaan yang paling mencolok adalah di perpindahan saja di perpindahan namun tidak di gaya-gaya jadi sekian dari saya bila ada pertanyaan bisa silakan ditayakan terima kasih terima kasih Bapak Fendi setiawan atas presentasinya yang begitu menarik karena kita hanya punya waktu sekitar 30 menit kami akan coba memprioritaskan beberapa pertanyaan dan juga saya akan coba tanyakan selang-seling ke Bapak Ariel dan juga Bapak Fendi untuk kita bisa mencakup semua pertanyaan yang ada saya juga tadi lihat bahwa Bapak Ariel sudah menjawab sebagian pertanyaan di kolom chat jadi mohon dikonfirmasi juga mungkin Bapak Ariel boleh menyalakan video dan microphone mungkin saya coba pertanyakan apakah pertanyaan yang saya tanyakan ini sudah dijawab atau belum dan mungkin kita coba langsung jadi kita langsung jawab pertanyaan langsung jawab seperti itu untuk menyingkat waktu yang pertama untuk Bapak Ariel dari Fadila Muhammad dari Bogor apakah spinning system ini sudah diaprikasikan dalam struktur pada saat ini kalau struktur real silahkan yang itu belum jadi saya cuman yang struktur real kita lagi coba aplikasikan lebih ke gedung jadi kita pakai bakal ada tim lain yang memakai model kita ke gedung kayak yang di jadi belum jawabannya masih komponen level berarti apa ya masih komponen level oke terima kasih selanjutnya mungkin masih Bapak Ariel dulu dari Bapak Albert Limantono terkait dengan masalah kemodelan itu ada pertanyaan mungkin Pak Ariel bisa jawab terkait dengan rotasi pada ujung kolom bisa-sia terjadi karena bar slip sedangkan untuk shear spring memodelkan shear deformation atau damage yang terjadi pada ujung-ujung kolom line element tidak bisa meng-capture deformasi-deformasi tersebut apakah benar menurut Pak Ariel komentarnya betul betul itu saya sudah komen jadi yang itu sudah betul sudah bisa menjawab oke baik Pak makasih untuk Fendi mungkin saya coba tanyakan yang pertama terkait dengan spectrum matching yang pertama dari saudara Albert Hansel yang pertama saya yang bertanya untuk prehouse spectrum match jika hanya dilakukan peneskalan amplitude bukankah masih ada kemungkinan hasilnya masih agak jauh dari demand response spectrum di wilayah shuttle itu apakah ada komentar terkait dengan spectrum matchingnya ya jadi memang demandnya bakal agak berbeda ya cuma memang memang agak dilema sih ya kalau misalnya memang mau benar-benar mendapatkan average dari semua ground motionnya itu bisa lebih bisa dekat dengan average-nya memang spectrum matching bisa menghasilkan hasil yang lebih baik namun spectrum matching itu mengubah konten frekuensi dari gempa tersebut jadi saya untuk melakukan analisis saya mencoba untuk tidak mengubah bukan tidak mengubah ya cuma mengubah dengan batas tertentu saja jadi untuk amplitude scaling-nya pun saya mengubahnya saya tidak melakukan amplitude scaling sampai 20 kali-nya atau berapa puluh kali-nya jadi saya mencoba untuk mengalihkan amplitude-nya dengan faktor seperti 1,2 sekian saya mencoba supaya gempa itu bisa di-preserve seperti gempa yang terekor karena kalau misalnya kita mengubah terlalu banyak akhirnya itu bukan gempa yang terjadi yang sebenarnya lagi tapi itu hanya simulasi saja mungkin ini masih berhubungan jadi saya tanyakan langsung dari saudara Antoni Kosta masih terkait spectral matching khususnya pada skema subduction dimana terlihat bahwa normalisasinya itu jauh di atas spectrum targetnya apakah hal tersebut tidak mempengaruhi beban dari normalisasi dan jika seadanya nanti ada pensekalan terhadap jenis beban lain maka bagaimanakah cara untuk pemilihan kategori aman dan kelayakan yang dapat kita ambil dari spectral matching tersebut mungkin diskrepensinya ya mungkin tadi antara diskrepensi kamu kan tadi menunjukkan yang satu mekanisme gempaian subduction itu hasil scaling kamu masih jauh di atas targetnya sebetulnya karena keterbatasan skenario gempaian ada ya itu kira-kira apakah ada konsekuensinya memang ya ada konsekuensinya kalau kita misal lihat di akselerasi di lantainya itu memang dia berbeda sendiri cuma memang untuk yang saat seperti itu mungkin baik untuk melakukan spectral matching namun memang ya agak susah juga ya karena kalau untuk yang sesar aktif sekarang kita punya datanya cukup banyak ya jadi menurut saya spectral matching tidak perlu terlalu dilakukan karena bisa bisa memilih dari sekian banyak data gempaian yang tersedia dan jadi ini memang opini ya berdasarkan dari banyak orang ya karena profesor saya pun juga berbeda-beda opini ya jadi untuk pemimpin tesi saya tidak begitu suka dengan spectral matching namun seperti profesor Abrahamson dia oke-oke saja dengan spectral matching jadi memang memang berbeda-beda setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda kalau saya memang setuju dengan pembimbing saya karena jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan ada tiga ground motion parameter dan kalau misalnya kita mau mengubah ubah sesedikit sedikit kalau bagaimana tanggapan Fendi misalnya terkait dengan artificial earthquake apakah itu juga sesuatu yang tabu dilakukan atau bagaimana misalnya kalau misalnya ada yang gempa yang sebenarnya lebih baik digunakan gempa yang memang sudah terekod oke baik terima kasih saya kembali ke Bapak Ariel pertanyaan dari Pak Albert Hansel ini saya belum tahu apakah sudah dijawabat bagaimana menentukan spring properties dari non-near spring tadi mungkin sudah dijelaskan ya Pak Ariel melalui kalibrasi tes atau ada tambahan yang pertanyaan yang mana tadi dari Albert Hansel Pak terkait dengan cara penentuan spring properties oke kayaknya sudah saya jawab jadi itu dari kalibrasi betul jadi kalau sekarang mungkin kalau hasil kalibrasi kami belum update kami belum muncul bisa pakai yang dari AC41 pasatu dokumen angka-angkanya bisa menjadi itu bisa dipakai referensi untuk spring properties angka kita nggak akan beda jauh cuma kita update aja oke selanjutnya masih dengan Bapak Ariel dari Noludaya terkait apakah metodologi yang dikembangkan oleh Bapak Ariel ini bisa diaplikasikan juga untuk komersial software lainnya selain open-sys maksudnya misalnya Pak gitu itu masih perlu waktu jadi tidak 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 segampang open-sys kita karena riset software gratis semua bisa akses jadi itu pertama kali yang kita harus pasang kalau untuk komersial software itu tidak ada proses lagi jadi mungkin bakal lebih perlu perlu waktu untuk pembuktian dan ada mungkin bisnis komersialnya sendiri mungkin apakah bisa dijual tidak oke terima kasih Pak sekali lagi lanjut untuk Bapak Ariel dari Saudara Indra Gunawan terkait dengan perbedaan dari historis model yang ditunjukkan misalnya Takeda degrading pivot itu perbedaan utamanya apa dan kondisi apa yang tepat untuk digunakan setiap jenis itu misalnya Pak ada komentar mungkin oke itu saya juga tadi sempat jelaskan itu sebetulnya perbedaannya cuma dari jumlah input yang pertama dan kemampuan dari masing-masing model tersebut untuk mensimulasikan bentuk bentuk cyclic yang diharapkan jadi saya kasih contoh tadi elemen kalau daktil biasanya gemuk bentuk cyclicnya dan kalau yang dia tidak daktil dia pincing kalau kita sebutnya jadi sangat sangat kecil di bagian tengahnya dari model-model yang tadi ada disebutkan empat yang saya sebutkan itu cuman sebetulnya tujuannya untuk mensimulasikan bentuk tadi jadi itu aja berbeda terus dari yang dari kami yang kami propose sebetulnya cuman dia bentuknya lebih kontinus aja saya tadi sebutkan segmen kalau yang sekarang dipasang di komersil itu segmen garis jadi cuman garis-garis yang yang sebetulnya bentuknya juga not bad lah saya bilangnya cuman kalau dari kami dia kontinus aja itu aja bedanya oke baik terima kasih Pak Ariel untuk Fendi lagi saya kembali ke Fendi ada pertanyaan yang pertama dari Albert Hansel terkait dengan low cycle fatigue loading apakah perlu material model khusus yang digunakan agar dapat mencapture fatigue behavior dari member untuk fatigue sendiri yang diperlukan sebenarnya adalah strain jadi selama model itu bisa mencapture non-linear behaviornya jadi ada stress-strain relationshipnya harusnya sudah bisa mencapture low cycle fatigue itu jadi memang strain saja parameter utamanya disana selanjutnya masih untuk Pak Fendi dari Albert Limantono yang terpertama terkait dengan pemodelan open-sease model open-sease apa yang digunakan untuk memodelkan confined concrete dan steel enforcement lalu apakah ada residual stress untuk cover yang spalling atau dimodelkan langsung zero stress jadi kalau misalnya tadi dilihat mungkin kalau mau share screen lagi juga boleh silakan jadi ini kalau bisa dilihat disini ada confined concrete material dan ada unconfined ini memang kalau unconfined pada saat dia mencapai peaknya langsung dia drop untuk yang confined dia bakal lanjut terus dan untuk yang confined sendiri memang ada batasannya cuma saya tidak tidak gambarkan disini saya juga tidak begitu ingat sebenarnya batasannya berapa cuma untuk yang unconfined sebenarnya dia tidak tidak begitu membantu untuk apakah ini ada residual atau tidak untuk yang unconfined apakah itu menjawab oke sudah cukup terima kasih Pak Fendi selanjutnya saya kembali ke Bapak Ariel pertanyaan dari Freda Rika Di Astra mengenai penyebab diskrepensi antara experimental test dan kalibratif modelnya kira-kira apa ya Pak? ya baru ya jadi kita namanya model ada keterbatasan jadi kita golden rule ini pasti eksperimen mereka pasti datanya lebih bisa dipercaya dari model-model kami kembangkan juga termasuk dan yang kedua kalibrasi input-input yang tadi saya sebutkan termasuk apa yang ada di dokumen ISCE 41 sekarang itu merupakan hasil-hasil studi statistik jadi pasti ada deviasinya jadi segi statistik dan oleh karena itu saya sebut-sebutkan kalau model kami akan disertai dengan angka-angka variasi atau deviasi tersebut jadi sekarang kita tidak bisa bilang kalau model kami pasti lebih akurat tidak bisa jadi itu penyebab utamanya pasti dan dari situlah kenapa pasti hasil model dan kalibrasi model dan hasil eksperimen pasti ada perbedaan selanjutnya selanjutnya untuk Bapak Ariel juga dari Bapak Bambang terkait dengan capping pada model yang diusulkan apa diperkenalkan capping untuk mengurangi kapasitas envelope dari backbone per apakah bisa dijelaskan besarnya perubahan backbone akibat dari capping itu dasarnya apa kalau dasarnya dari hasil dari statistik kalibrasi jadi yang perbedaan utama dengan yang sekarang ada di dokumen IC41 itu cuma kita tambah beberapa tes baru jadi kalau dari cappingnya sendiri angka capping atau parameter A yang di backbone tadi itu tidak menurut saya pribadi tidak akan banyak yang kami lebih tawarkan disini bentuk cyclic yang baru tadi terima kasih saya coba kembali lagi ke Bapak Fendi lalu dari Bapak Indra Gunawan yang terkait dengan kriteria desain bangunan yang mungkin pertanyaannya yang saya fokuskan adalah yang gini dari hasil analisa Bapak Fendi untuk gempa yang mempunyai velocity poles ada lunjakan storage drift dan displacement yang besar namun tidak disertai dengan peningkatan acceleration apakah kira-kira penyebabnya anomali tersebut memang susah sih ya untuk dijelas saya tidak tidak meneliti secara secara mendetail kenapa hal itu bisa terjadi kemungkinan memang karena itu adalah pulsa kecepatan jadi memang bukan pulsa akselerasi jadi kalau misalnya di acceleration time history itu agak susah terlihat ya kalau misalnya kita plot di velocity-nya nah itu baru terlihat lebih jelas bahwa memang ada pulsa kecepatan tersebut nah mungkin karena dia adanya di kecepatannya jadi memang tidak terlalu terpengaruh di akselerasinya tapi bagaimana ya mungkin memang harus diteliti lebih lanjut lagi mungkin dari karakteristik kempanya juga Pak jadi mungkin sekalian saya tanya Pak jadi kapan gedung itu mengalami atau misalnya begini velocity pulse itu sebenarnya disebabkan karena near fault jadi ada misalnya kita punya gedung nah itu mungkin bisa dielabori Pak misalnya kapan velocity pulse terjadi atau misalnya ada pengaruh dari directivity dengan posisi patahan seperti itu bisa mungkin untuk memberikan informasi kepada kami jadi pulsa kecepatan itu terjadi karena adanya yang forward directivity dan itu karena itu hanya terjadi pada struktur yang dekat dengan patahan gempa dan forward directivity ini maksudnya adalah pada saat satu gelombang gempa mulai melaju kemudian disusul dengan gelombang gempa lainnya yang ikut melaju dan pada suatu pada suatu tempat tertentu dia akan menyatu dan pada saat dia menyatu itu ada interferensi gelombang dan menyebabkan dia gelombang yang lebih besar dari jadi kayak dijublahkan gelombang masih untuk Bapak Fendi dari Saudara Nur Buda terkait dengan model gedung yang Bapak ini gunakan itu mass participation factor yang dipentukan berapa dan pertimbangan pemilihan nilai tersebut lalu untuk pemodelan di dalam open ses menggunakan beberapa jenis elemen apakah jenis elemen pada model berpengaruh terhadap natural frekuensi yang terjadi oke jadi yang pertanyaan pertama adalah tentang mode participation factornya betul berapa banyak mode waktu itu saya menggunakan 10 mode dan itu sudah meng-capture sekitar 98% dari seluruh mode jadi saya mengagap itu sudah cukup dan untuk pertanyaan keduanya jadi untuk pemilihan modelnya tentunya akan ada perbedaan di kekakuan dan karena perbedaan kekakuan tersebut akan menyebabkan perbedaan periode dan yang yang penting adalah bagaimana bisa memodelkan gedung tersebut supaya sesuai dengan kenyataannya dan itu biasanya digunakan kalibrasi untuk setiap elemennya namun untuk untuk studi kali ini saya tidak memiliki hasil eksperimen jadi ini merupakan hasil murni analisis jadi tidak ada kalibrasi apapun dan dengan demikian agak susah kalau misalnya memang mau meng-compare antara beberapa jenis model karena biasanya kalau misalnya mau seperti itu harus dikalibrasi terlebih dahulu dan kita bisa lihat hasilnya bagaimana mungkin juga saya coba selingi kalau dari konsekuensi desain tadi kan penelitian dari Pak Fendi menyebutkan bahwa model response spectrum itu tidak dapat meng-capture istilahnya lompatan story drift atau penambahan displacement akibat velocity pulse untuk desain sendiri apakah mungkin perlu diberikan seperti amplification factor khusus untuk gedung-gedung yang didesain di dekat pole atau seperti apa supaya bisa menjadikan desain response spectrum itu tetap aman seperti itu misalnya bisa seperti itu namun sekarang peraturan yang sudah ada tentang kolom pun sudah mencukupi karena sudah ada peraturan confinement jadi peraturan confinement itu sudah bahkan melebihi dari sebagian besar dari bukan sebagian besar sih bahkan seluruh dari ground motion yang saya pilih untuk untuk analisis ini jadi itu termasuk yang memiliki pulsa kesempatan oke jadi bisa dibilang bahwa provision sekarang itu memadai ya seperti itu ya untuk yang dinding geser memang ada perubahan provision di ACI 318 yang edisi 2019 dan itu memang memang kira-kira berdasarkan dari hal-hal yang modification factor yang saya jelaskan tadi jadi memang mirip-mirip baik terima kasih selanjutnya saya lanjutkan lagi untuk Bapak Fendi ya dari saudara Kevin ini mungkin saya coba ambil saja dari empat pertanyaan ini yang mungkin belum dibahas lebih banyak yang pertama adalah apakah ada code yang mencaratkan jumlah gempa berdasarkan mekanismenya karena setahu saya kan misalnya ISC 716 itu hanya bilang yang penting 11 code dan 11 rekaman gempa seperti itu yang penting mewakili hazard sekitar apakah ada code khusus yang menyebutkan misalnya harus 2 subduction 3 interface atau seperti itu itu gak ada sih sebenarnya jadi memang angka 20 pun dipilih secara random ya jadi sebenarnya kalau misalnya memang mau meng-capture kalau kalian tadi lihat ada standar deviasinya dan itu sebenarnya bukan murni standar deviasi karena untuk 20 gram motion itu gak bisa men-capture standar deviasi dengan confidence yang tinggi jadi memang dibutuhkan beberapa ratus ground motion supaya bisa meng-capture standar deviasinya dengan benar namun untuk seperti 11 ground motion dan ya sekitar 11 13 dan sebagainya itu bisa meng-capture average atau mean dengan cukup baik jadi namun memang tidak ada tidak ada provision yang menjelaskan oh memang harus 3 dari subduction 3 dari sesar aktif itu tidak ada sampai sekarang jadi memang masih diskresi dari masing-masing engineer saja terima kasih selanjutnya masih untuk Pak Fendi mungkin bisa sambil dibaca di kolom chat pak karena lumayan panjang penjelasannya dari saudari mutiara yang pertama apakah pengaruh hanging wall effect dari ground motions yang dipilih untuk subduction interface zone telah dipisahkan atau dianggap tidak dipertimbangkan di dalam observasi hasil analisis yang kedua dalam melakukan scaling ground motion apakah hanya dilakukan pada amplitude pada range periode 0,2 second hingga 2 second atau juga mempertimbangkan targeted significant fundamental period seperti misalnya conditional mean spectrum dari Jack Baker seperti itu jadi yang pertama adalah tentang hanging wall effect untuk subduction setahu saya belum ada parameter hanging wall untuk memilih untuk membuat ground motion prediction modelnya namun memang untuk yang sesat aktif ada hanging wall nah untuk analisis kali ini saya tidak mempertimbangkan apakah dia itu memang berada di hanging wall atau di apa sebutannya satu lagi foot wall jadi memang saya memilihnya berdasarkan dari magnitude jarak situs kelas dan ground motion parameter yang lainnya intensitas dan durasi dan sebagainya lalu lalu untuk yang kedua masalah penentuan periode untuk scaling periode untuk scaling tadi range yang dipakai itu misalnya dari 0,2 TS sampai 2 TS seperti itu dan itu boleh diulang pertanyaan ya sorry dalam melakukan scaling ground motion apakah hanya dilakukan pada amplitude pada range periode oh ini sepertinya ada sedikit kesal tadi waktu yang Fendi jelaskan itu bukan 0,2 second kan 0,2 dari TS kan ya 0,2 dari TS oke berarti sudah memperhitungkan periode target dari struktur kan maksudnya scaling itu berbeda untuk tergantung struktur yang berbeda begitu kan ya benar oke jadi sudah mengikuti dan itu setahu saya juga diatur di ASCE kan range misalnya dari range di ASCE mungkin agak berbeda saya mengecek lagi apakah dia 2 atau 1,5 soalnya setiap guideline punya punya pertimbangan yang berbeda seperti plastifikasi yang berbeda untuk NEHERB guideline punya sendiri ada paper yang lain juga menikuti yang lain tapi mungkin tadi Fendi juga sudah menjelaskan kan ya yang 0,2 itu batas pendeknya untuk memperhitungkan mode tinggi yaitu mode ketiga arah traslasi dan juga yang panjang adalah pemanjangan mode akibat plastifikasi dari mode pertama seperti itu kan Fendi kira-kiranya oke mungkin ini juga ada pertanyaannya mungkin yang tadi berhubungan oke selanjutnya untuk Fendi juga ya tinggal dua pertanyaan terakhir ini mengapa data gempa yang digunakan bukan data historis langsung dari seato bukan dari site-nya langsung oh karena karena susah untuk mendapatkan data itu jadi memang data gempa itu kan ada trade-off antara waktu dan lokasi jadi kalau misalnya kita bisa hidup sampai seribu tahun kita bisa bisa punya rekod data di gempa seattle tapi kita gak punya seribu tahun jadi kita ambil data dari tempat lain untuk menggantikan gempa di di daerah tersebut namun untuk memilihnya pun kita harus mempertimbangkan seperti magnitude jarak dan sebagainya supaya supaya gak gak salah-salah amat lah berdasarkan hazard aggregation yang tadi jadi kalau misalnya ada data gempa di daerah tersebut ya memang lebih baik dipakai data gempa di daerah tersebut kalau misalnya memang gak ada ya kita harus melakukan trade-off jadi gak bisa menunggu sampai gempa tersebut datang tapi kita bisa ambil data gempa dari lokasi lain lalu pertanyaan yang kedua terkait dengan Indonesia ya jadi Indonesia memiliki banyak subduksi dan seser aktif dalam pengujian menggunakan mekanisme gempa tunggal bagaimana jika gempa yang terjadi bukan akibat mekanisme gempa tunggal jadi apakah memang perlu dilakukan time history dengan banyak mekanisme atau seperti apa mungkin apakah lebihan dan kekurangannya jadi kalau misalnya dilakukan diagregasi di lokasi tersebut ditemukan bahwa sebagian seismic hazardnya karena dari subduksi dan sebagian lagi dari seser aktif begitu ya memang kalau seperti itu sebaiknya dilakukan analisis untuk yang subduksi dan seser aktif dua-duanya supaya kita bisa melihat bagaimana respon struktur tersebut di daerah subduksi dan daerah gempa seser aktif oke ya waktu menemukan tempat yang selepas dari buku 10 dan sepertinya semua pertanyaan yang kami pilih sudah relevan dan sudah dijawab semua ya jadi terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ariel dan Bapak Fendi atas kesediaannya mengisi webinar pada malam hari ini dan terima kasih juga untuk sesi diskusinya terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir dan mengirimkan pertanyaan saya sekali lagi mohon maaf kalau tidak bisa memfasilitasi semua pertanyaan yang ada karena keterbatasan waktu sebelum saya menutup webinar pada malam hari ini saya ingin mengingatkan kembali kepada para peserta Bapak dan Ibu sekalian untuk mengisi pusioner survei mengingat bahwa pengisian survei tersebut merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan e-certificate dari FIB yang member grup jadi sekali lagi saya ingin ingatkan untuk mengisi survei oke lalu ya itu jangan lupa diisi sebagai syarat sekali lagi terima kasih semuanya atas waktunya untuk mungkin sudah dikirimkan juga kepada Bapak Ibu sekalian sekarang formula untuk surveinya bisa diisi setelah ini kami sangat mengharapkan feedback dari Bapak Ibu supaya kami bisa terus meningkatkan performa dari webinar-webinar kami selanjutnya dan juga mungkin usulan-usulan terkait dengan topik-topik yang menarik untuk dibahas mungkin itu saja saya ucapkan lagi terima kasih kepada Bapak Fengistiawan Bapak Ariel sebagai narasumber yang sudah membagikan ilmunya pada malam hari ini dan juga kepada para peserta saya juga ingin berterima kasih kepada para panitia dari FIB yang member grup yang sudah bekerja keras pada malam hari ini untuk menjamin kelangsungan webinar ini dan juga terima kasih kepada Universitas Atmajaya Yogyakarta sebagai kolaborator kami di dalam webinar ini terima kasih selamat malam dan sampai jumpa pada webinar seri kami selanjutnya sekian dan terima kasih salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati